Kali ini kita akan bahas TWS dari sebuah brand yang punya nama Rose Technic. Langsung aja, ini dia Rose Technic Ceramic. Hai semua, balik lagi di Youtube. Pasar TWS ternyata punya market yang cukup menjanjikan ya. Makanya banyak banget brand yang ikut terjun pada bikin TWS. Walaupun mereka sebelumnya main di IAM Kabel. Ya memang gak sedikit orang termasuk saya. Yang kadang di beberapa momen atau kesempatan memang butuh banget kepraktisan dan butuh yang namanya TWS. Dan akan mengesampingkan sound quality. Kita akan jadikan nomor sekian. Kasarannya asal gak sember aja suaranya dan gak pecah suaranya dan fittingnya enak. Gak masalah pakai TWS biar praktis. Oke, gak usah kebanyakan cincong. Yang ada di saya ini adalah Rose Technic Ceramic. Langsung aja kita mulai pembahasannya dari melihat isi paket penjualannya terlebih dahulu. Untuk boxnya warnanya putih. Ada gambar unit di bagian depan dan beberapa spesifikasi teknis di bagian belakang. Di dalam kita dapat dua box lagi. Yang kecil ada eartips dan kabel USB Type-C. Box yang besar kita dapat manual book. Dan ada sebuah hard case warna hitam dengan finishing kayak karet keset gitu. Dan di dalamnya baru ada TWS-nya. Jadi terlindung banget, aman banget si TWS-nya ini. Bahan dari hard case yang di bagian dalam itu juga kayak semacam sweat kayak bluedroolus kayak gitu lah. Nah, secara buat quality ini bagus banget ya. Sangat solid, rapi dan halus. Detail-detailnya, finishingnya oke banget. Terus untuk desainnya juga cantik. Seperti namanya, ceramic. Ini bener-bener mengkilat kayak keramik, kayak porcelain gitu ya. Dan kombinasi warna putih dan pinknya itu cakep banget. Saya aja yang cowok dan biasa pakai warna-warna gelap. Pakai putih pink ini nggak merasa terganggu sama sekali. Ya, karena memang secara looks bagus banget. Apalagi buat temen-temen yang cewek atau mau beliin buat pasangannya gitu. Saya rasa ya nggak akan ada alasan lagi untuk beli TWS dari brand non-audio. Hanya karena warnanya cute, warnanya ngejreng, warnanya oke. Ada kok orang kayak gitu. Banyak ya, temen-temen saya juga banyak kayak gitu. Nah, suaranya bagus, warnanya juga cantik. Ya, harusnya ini akan jadi pilihan yang baik untuk temen-temen yang mau beliin pasangannya gitu ya. Nah, ngomongin suara, nggak afdol. Kalau nggak, diawali dengan fitting. Nah, terus teknik keramik ini punya fitting yang nyaman banget. Eartips bawaannya pun juga nyaman dan fitnya di kuping itu pas. Out of the box, bisa langsung dipakai. Nggak usah, bentar ganti eartips lagi. Oke, kita bahas satu-satu untuk urusan suaranya. Untuk bass, bisa dibilang EQ Hi-Fi adalah yang paling kecil intensitas bassnya. Dan ya, by the way, ini punya EQ. Ada 3 EQ, ada Hi-Fi, ada Rock, ada Pop juga ya. Ya, di EQ Hi-Fi bassnya memang yang paling kecil. Dan saya rasa itu yang paling apa ya, natural untuk bassnya di kuping saya. Nah, sementara untuk EQ Pop dan Rock, bassnya bukan hanya jadi lebih besar, tapi karakter suara instrumen juga sedikit berubah untuk yang low frekuensi. Sebagai contoh untuk bass gitar, di EQ Pop dan Rock itu tone-nya kayak dinaikin. Jadi lebih bright untuk bass gitar. Jelek kah hal yang semacam itu, bassnya lebih gede? Ya, untuk mencari sound quality ini bisa jadi poin kurang ya, buat orang yang mencari sound quality. Tapi buat TWS yang biasanya dipakai di luar ruangan, karena kepraktisannya, bass yang cukup besar, itu dibutuhkan biar masih dapat hentakan dan nggak kalah dengan bising di luar ruangan. Untuk speed, tentu yang paling gesit, yang paling bisa diajak ugal-ugalan, yaitu yang EQ Hi-Fi. Mau digeber pakai Dragon Force, gas, nggak masalah, tetap bisa diladenin. Secara kontrol sebenarnya semuanya terkontrol dengan cukup rapi ya, ya ada bleber-blebernya sedikit, oke lah untuk harganya. Tapi masih, ya masih bisa ditoleransi lah untuk harganya. Sementara itu untuk mid-nya, dia bening dan punya bodi yang solid, buat dengerin vokal, enak, dan sangat minim perubahan ketika master EQ-nya dirubah-rubah. Kalau nggak dicari-cari, ya bagian mid ini kayak nggak ada perubahan, mau diganti pop, rock, hi-fi, ya mirip-mirip. Sibilers ada dan cukup sering muncul di sini untuk suara instrumen baik itu kayak piano, gitar, snare drum, terdengar natural dan tanpa ada perubahan yang aneh lah suaranya. Terus untuk high-nya sebenarnya oke, oke-oke aja lah, cukup bersih ekstensinya juga dapet, tapi itu hanya berlaku di volume medium. Karena kalau dikencengin, suaranya kayak jadi kasar dan ujung-ujungnya bikin cepat-capek. Pas dengerin musik. Jangan kan lama, satu lagu aja udah nggak enak. Pokoknya kalau pakai TWS ini suaranya yang normal-normal aja. Bahkan, saya sempat nyuruh temen random gitu ya, tak suruh nyobain, dan lucunya dia langsung ngenotis hal ini. Dia bilang, ya kalau kenceng dikit aja udah jadi TWS yang nggak enak, berisik katanya. Buat yang nggak suka treble, jangan di EQ high-res, mending ke pop atau rock. Ada sedikit smoothing di EQ itu. Dan bass-nya jadi bisa ngimbangin high-nya lah setidaknya. Terus untuk teknis cukup oke, bisa dibilang bagus malah untuk separasi instrumen, resolusi dan clarity juga bagus di kelas harganya. Detail-detail kecil juga oke, masih terdengar. Kayaknya sekarang TWS udah bagus-bagus ya, driver-nya nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya, walau masih tetap kabel yang suaranya itu maksimal, tapi setidaknya ada progres teknologi yang lebih baik untuk kualitas suara sebuah TWS. Nah, ngomongin tentang teknologi, si Trostechnik Keramik ini, dia pakai 10mm Dynamic Driver. Bisa quick charge TWS-nya, jadi kita tinggal masukin batch-nya itu ke dalam case, 10 menit bisa dengerin 6 jam. Dan totalnya bisa sampai 35 jam. Buat yang mau pakai nge-gym atau olahraga, nggak perlu khawatir, udah IPX5. Ada gaming mode juga di 0,06. Buat yang mau tipis-tipis gaming, Bluetooth-nya udah pakai versi 5.3. Untuk kodek, cuma ada AAC, SBC, dan MSBC. Dan bisa multi-point connection juga. Dia bisa dikontrol dengan apps, tapi ya cuma untuk mindah-mindah preset dan gaming mode. Kalau urusan suaranya, belum ada custom EQ. Dan untuk custom touch control, bisa dikustom. Mau single tap, double tap, dan hold. Terserah teman-teman, bisa dikustom sesuai selera. Tapi di luar itu, ada juga touch control yang bisa dilakukan di luar custom control tadi. Kita bisa pakai voice assistant, bisa buat nyala-matiin gaming mode, bisa untuk ganti-ganti EQ juga. Ya, teman-teman bisa lihat aja deh. Ini saya kasih guide-nya, biar lebih jelas. Nah, untuk urusan microphone, kualitasnya biasa aja menurut saya. Teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya. Tapi seenggaknya, setidaknya, pada saat kita pakai untuk ngobrol dengan lawan bicara, mereka tahu apa yang kita bicarakan. Ya, simple. Itu aja. Harusnya udah cukup lah untuk sebuah TWS. Oke, tes 1-2-3. Ini adalah suara microphone dari Rose Technic Ceramic di area indoor. Lebih tepatnya ini di dalam kamar. Nggak terlalu berisik. Tetap masih ada noise. Dan ya, ada pipa sandin juga. Mungkin bisa nilai sendiri, kayak gimana hasil suaranya. Oke, ini dia tes suaranya. Tes 1-2-3. Tes 1-2-3. Nah, kesimpulannya gimana? Buat yang cari TWS dengan fitting mantep, ukurannya kecil, warnanya juga cantik, yang putih ini. Nah, secara suara, kalau mau dibanding-bandingin, sound pitch clear gitu ya. Kita ambil contoh untuk perbandingannya. Dia lebih bisa diotak-atik, karena ada EQ, dan secara driver, baterai, sound pitch clear juga lebih besar. Si Rose Technic Ceramic ini, menang bisa di custom touch control, terus menang di IP rating yang lebih tinggi, bisa untuk voice assistant, dan bisa untuk multi connection. Dan ada satu hal yang, entah bias atau subjektifitas saya pribadi aja, tapi entah kenapa, sound pitch clear menurut saya, itu feel dengerin musiknya kayak kurang dinamis. Dinamikanya nggak terlalu berasa, tapi di Rose Technic Ceramic ini, sedikit lebih baik dinamikanya, kalau dibandingkan sama sound pitch clear. Asumsi saya karena drivernya lebih kecil, di 10mm, dan punya power yang lebih enteng untuk ngedrive si drivernya, dibandingkan sama sound pitch clear yang 12mm. Ya, koreksi aja ya, kalau saya salah, asumsi saya salah. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan, tentang TWS dari Rose Technic Ceramic ini. Komen aja di bawah, buat yang mau tanya-tanya, dan kasih koreksi ke saya, thanks sudah nonton sampai akhir, seperti biasa. Kita ketemu di video berikutnya, bye-bye. Assalamualaikum.